Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke power viewer para subscriber para youtuber yang udah nyampe di channel Joyo the Explorer channel Oke pada video kali ini aku akan bikin pengalaman ya tutorial kalian eh ini mungkin nanti akan berbeda-beda bagi kalian yang ini yang pas di jalan jadi karena aku pas ngepas ke sehingga ini tak pengalamanku ini tak bikin tutorial untuk kalian nanti kalian bisa cek ke mobil kalian masing-masing seperti apa Oke seperti ini ceritanya eh aku pernah ngalami tangki mobilku itu bocor-bocor sehingga bensinnya ngocor ya ngocor habis saat itu banyak sekali akhirnya sehat tampung kemana-mana us tak kasihkan ke orang-orang yang lagi di lewat itu tak kasih bensin karena nggak punya tampungannya saat itu banyak nah akhirnya sudah habis ya saya tambahkan saya last ya terus aku akhirnya saat itu apa nurunkan apa tangkinya ya sebenarnya ini indikatorku itu udah enggak bener itu indikator bensinku ini ya ini sudah enggak bener sudah enggak dulu tuh naik sedikit bisnis sampai penuh full mentok itu ternyata cuman separuh lebih dikitu udah full pernah tak isi mentok sampai mudah gitu ya ternyata enggak sudah enggak berfungsi dengan baik akhirnya pas saya kehabisan bensin itu apas bocor itu itu apa saya belum mau membetulkan indikatornya ini gilalai roto oblak ya di pelampungnya itu akhirnya sudah karena memburu waktu saat itu akhirnya sementing dirapetin di apa last dicat terus saya isi bensin lagi nah pengalamannya gini tak isi bensin itu ya Bro ah untuk Honda Accord ya mungkin kalian mobil-mobil kalian mobil lain mungkin ada fitur yang sama fitur indikator apa ini di sini nih ya ada indikator bensin nah karena aku apa Hai eh indikator bensinnya sudah enggak berfungsi ternyata aku masih bisa mencari tanda seberapa isi di tangki mobilku ya mobilku ini muat full itu bisa 60 liter bro tangkinya besar sekali nah ini saya nyalakan ya apa mesinnya coba kalian lihat ada indikator apa nanti saya nanti kalian akan lihat indikator ini indikator bensinnya ini loh Bro kok enggak nyala lagi ya oke ya indikator bensin itu oke tak cerita ini gini aja disana ada gambar indikator gambar bensin ya gambar bensin ini agak menghadap ke matahari jadinya agak keblurnya nah disana ada gambar indikator bensin ya mungkin kalian bisa lihat lihat itu indikator bensin di bagian yang nah sana itu ada gambar bensin ada ada pengisian pengisian bensin itu ya itu nanti kalau bensin itu menyala itu ternyata dia tuh membelikan sinyal bro di tangkimu tuh ada sekian liter ya selain ini naik kalau punya kalian masih normal ini kalian bisa lihat segini disini mungkin kalau sampai setengah itu berapa liter full berapa liter turunnya dan naiknya masih normal ya bagi mobil kalian masih bagus oke ada masalah kalian bisa melihat indikator ini dengan sangat akurat tapi kalau sudah ngalami kerusakan ya pelampungnya rusak akhirnya susah kalian melihat berapa bensin berapa liter di mobil tangki kalian maka kalian bisa pakai pertolongan itu nah itu itu gambar indikator bensin nah cara mengujinya adalah aku isi lewat tangki mobilku itu tak isi seliter dua liter tiga liter terus sampai 10 liter itu ternyata masih menyala ya menyala begitu sampai 15 15 liter kemudian sampai 20 liter itu mati pet ya jadi lampu indikator bensin itu mati nah ternyata itu artinya kalau nanti indikator bensin itu menyala itu artinya dia ngasih tahu bahwa di tangkimu itu tinggal 15 liter naik punyaku ya nah ini karakternya kalau Honda Accord ini terutama mungkin mobil kalian akan berbeda-beda kalau Honda Accord punya kuni yang 1600 CC ini ini antara 15 sampai 20 liter nanti lampu itu akan menyala dia kemudian dia akan mati lagi pet itu dia ngasih tanda bro di tangkimu masih ada sekitar 20an liter terus dia pet sampai 15 liter begitu 15 liter dia mulai menyala terus ya begitu 15 kebawah 10 terus kebawah sampai habis itu lampu ini akan menyala begitu nanti diisi karena nih punyaku udah mulai menyala ya itu artinya di dalamnya masih 15 liter masih jauh masih bisa untuk kemana-mana tapi dia ngasih tahu bahwa lampu menyala itu sudah dikisaran 15 sampai 20 liter itu itu mobilku nanti mobil kalian bisa di amati sendiri-sendiri karakternya itu ya jadi ternyata lampu indikator bensin itu dia ngasih tahu bahwa di tangkimu sudah tinggal berapa liter lagi itu ya Bro nanti kalian bisa amati mobil kalian tentunya akan berbeda-beda karena kapasitas tankinya itu berbeda-beda sehingga kalian bisa amati sendiri gitu ya jadi gitu 20 liter 15 sampai 20 dia akan nyala mati lagi kok nyala terus mati lagi berarti antara 15 20 15 kebawah dia akan menyala terus sampai habis gitu Bro tutorial hari ini informasi ringan karena saya baru ngeh itu ternyata lampu itu mengandung arti seperti itu pada mobilku mungkin kalian di mobil kalian yang punya mobil-mobil lain kalian pun belum ngeh mungkin setelah nonton video ini kalian bisa mengamati di mobil kalian sendiri sendiri Oh ternyata ngon aku juga nyala bro bensin tanda ikatnya misalkan punya kalian masih normal ini ya jarumnya set full turun 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 mungkin di kisaran tinggal separohnya disini ada nyala tanda pom bensinnya itu nyala itu mungkin kalian bisa bisa ngecek Oh ternyata di jarum segini ini indikator bensinnya menyala tidak kemudian kalau diisi sampai setengah mati ya ngonoke bro semoga bermanfaat jangan lupa bahagia ucapkan Alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh